untuk bertemu pada kuliah kamu secara virtual. Yang kedua, tentu saja Pak Tama-tama, mohon maaf tidak terhadap hadir pada perlengkapan kali ini karena ada kesihatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Selamat datang dan penghargaan yang tertingginya kepada Prof. Tulandi karena sudah berkenan dan bersedia untuk kami tentang bagaimana perang Topik ini tentunya sangat penting, terutama kepada pasien dan pengetahuan ini terus berkembang dari waktu ke waktu oleh karena itu kita sangat beruntung dapat belajar langsung dari ekornya. Dan tentu saja harapan kami kolaborasi ini tidak enak berhenti sampai di sini tetapi bisa dilanjutkan misalkan dengan atau Prof. Tulandi terkenan sebagai visiting profesor di Kabupaten Keputusan dan sehatan pemimpin ini. Baik, sekali lagi kami berterima kasih atas keputusan Prof. Tulandi dan seluruh Pak Matipan. Selamat menikmati kuliah kamu pada pagi sejarah ini. mudah-mudahan akan mendatangkan manfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada ketidaknya manang selama mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Hermina Sikmaninkias atas welcoming speech-nya. Kemudian kami sampaikan bahwa pada awal acara ini kita akan melakukan foto bersama dengan wakil dekan atau yang mewakilinya. Maka kepada para partisipan kami harapkan untuk dapat mengaktifkan videonya masing-masing. Dari host akan melakukan foto bersama sehingga kita masih fresh dan lengkap. Baik, kita hitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, ya. Terima kasih. Baiklah, untuk acara berikutnya adalah penyerahan waktu kepada moderator. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari moderator. moderator. Ya, baiklah. moderator kita pada webinar kali ini adalah seorang yang luar biasa sekali. Beliau adalah Profesor Dr. Nur Pramono, MSK, STOG Konsultan. Beliau saat ini menjabat sebagai guru besar obstetric ginekologi, SK Undip. Yang saat ini juga beliau mencatatkan dengan banyak sekali pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan dengan teknik laparoskopi. Kemudian, selain itu, beliau pernah mengecap pendidikan di Newcastle University di Australia sebagai dengan Magister Clinical Epidemiology and Biostatistics. Beliau juga pernah melakukan pelatihan untuk test juke baby di Cleveland, USA, Academic Skills for Family Planning di Baltimore, USA. Kemudian, coursework in clinical epidemiology di Newcastle. Kemudian, saat ini beliau masih menjadi konsultan Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Dan saat ini beliau tergabung dalam IDI Wilayah Jateng, PB Pogi, Hiveri, Perfitri, Figo, dan masih banyak lagi keanggotaan beliau di Tancah Internasional maupun di Nasional. Baiklah, Profesor, Prof. Nur, untuk waktu dan tempat kami berselahat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan selamat kepada Prof. Landi yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk lecture pagi ini. Saya akan membacakan kurikulum diteh dari Prof. Bekas Landi. Yang pertama, beliau mendapatkan gelar doktor dari UI. Kemudian, gelar MSC pada Head Care Management Harvard, United City. Dan beliau merupakan penulis lebih dari 400 artikel, 60 catatut, serta 14.000. Beliau merupakan former president of Society of Reproductive Session, the Canadian Fertility and Andrology Society, and the fellowship board of the American Association for Kinecology, Selamat Parasympobis. Ia merupakan ginekologis yang diakui secara internasional di bidang reproduktif ginecologi. Saat ini, Prof. Satu, editor di Jurnal of Obstetrics and Ginecology, Kanada, dia mendapatkan berbagai penghargaan termasuk Award of Excellence in Reproductive Medicine and the Society of Reproductive Surgeon, Distinguished Surgeon Award. Prof. Tulandi masuk ke dalam data doktor terbaik di Kanada dan tergabung dengan dekan hadian kata-kata sains. Ini kulikulum video dari Prof. Tulandi. Kita akan memasuki kuliah bio. Nanti di dalam kuliah bio, saya harapkan istilahnya banyak pertanyaan dari sub-sub divisi of skin. Baik dari per-onkologi, kemudian urogin. Saya rasa yang saat ini terlibat di dalam minimal invasif. Serseri ini adalah onkologi sama urogin. Saya persilahkan, waktunya sekitar 45 menit. Monggo, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Nur. Juga terima kasih, Dr. Asma, buat organisasi ini. Jadi, topiknya itu peran bedah minimal invasif dalam kebidahanan. Dahulu, sekarang, dan masa depan. Ini anggota dari Departemen saya. Dalam beberapa tahun yang terakhir ini, kita juga mendapatkan Dr. Suartana. Dr. Suartana ini lulusan kedokteran, dan juga dokteran masyarakat di Indonesia. Sekarang dia yang dipenggil sama saya, ini Dr. Suartana. Minimal invasif surgery, zaman dulu itu pertama kali kita mengerjakannya dengan pakai laparaskop, terus melihat langsung di lensnya. waktu itu, mereka itu mengerjakan paling juga sterilisasi tuba, juga diagnosis untuk infertilitas untuk pasien-pasien yang kemandulan. Kemudian, di kameranya ini, di lensnya ini bisa dimasukkan gunting. Jadi, kalau melihat ada perlengketan, bisa digunting. Kalau melihat endometriosis, bisa dikotorisasi. Sekarang, kemudian teknologinya berubah. Kita operasi dengan video monitor. Dengan video monitor itu, kita tidak usah membungkuk untuk melihat. Sekarang bisa berdiri tegak, dan operasinya dengan video. Ini zaman sekarang, hampir semua operasi yang dulunya kita bekerjakan dengan laparaskopi, jadi bedah besar, kita bisa bekerjakan dengan laparaskopi. Contohnya, miomectomy, istriktomy, anastomosis, tuba, endometriosis, juga sirklas, abdominal. Kalau pasiennya sudah gagal dengan sirklas yang dari pagina. Dengan tuba anastomosis, dulunya saya belajar dengan microsurgery. Kerjanya pakai mikroskop, belajarnya di tikus. Kemudian dengan laparaskopi, ternyata kalau kameranya itu, lensnya itu dekat sekali, itu juga bisa magnifikasi. Jadi sekarang kita mengerjakannya dengan laparaskopi. Ini endometriosis, dan juga ini abdominal sirklas. saya ada video tapi waktunya untuk kurang untuk memberikannya. juga untuk pasien yang polisistik ovary, jadi ovary polikistik, bisa dikerjakan ovary drilling. Sekarang saya sudah stop mengerjakan ovary drilling, karena ovary drilling itu bisa menyebabkan perlengkatan, perlengkatan, dan juga ada kasus-kasus yang menjadi menopause. Menopause dini, karena stroma dari ovary itu jadi didistruksi karena pakai kotrisasi ini. Juga pakai laser, ada laporan yang pasien yang muda itu menjadi menopause dini. Jadi kita tidak mengerjakan ovary drilling lagi. Kalau perlu pengerjaan dikerjakan saja in vitro fertilization, bayi tabung. Histroskopi juga, zaman dulu melihatnya dari kamera ini di sini, sekarang pakai video. Jadi kita bisa melihat kalau ada polip, bisa di eksisi. kalau ada septum, bisa di operasi septumnya. Ini miomectomi, kita juga mengerjakannya dengan laporan skopi. Profesor Wahyu memberikan video dua hari yang lalu di IGES. Beliau mengerjakan dengan morselator. Jadi miomanya dikecilkan. Kalau mengerjakan morselator itu, sekarang itu harus pakai kantong laporan skopi. Jadi jaringan ini tidak tersebar ke rongga eritonium. juga saya mengerjakan dengan robot. Saya mengerjakan cuma dua tahun pakai robot untuk istreskomi, istreskomi, untuk miomectomi. Tapi kemudian saya realisasi bahwa dengan robot ini gunanya untuk saya itu tidak banyak. Karena saya sudah biasa mengerjakannya tidak pakai robot. Lagi juga buang waktu. Kalau pakai robot, misalnya cuma bisa dua pasien untuk istreskomi atau miomectomi. Dengan pidaut tanpa robot, saya bisa mengerjakan tiga kasus. Jadi lebih banyak kasusnya. Juga mahal. Tiap kali operasi, itu harganya itu dua ribu dolar buat instrumen yang disposable. Instrumennya dibuang sesudah operasi. Kita juga mengerjakan oofuropeksi, jadi ovarian suspensi, untuk wanita-wanita yang menderita kanker dari rectum atau dari cervix atau dari anus karena pengobatan itu dengan radiasi. Kalau dengan radiasi itu, kalau ovariannya di tempat yang biasa, ovariannya itu akan dapat radiasi, jadi pasiennya mendapatkan menopausus ini. Untuk menghindarkan radiasi ini, kita mengerjakan ovarian suspension, jadi ovariannya dibawa ke atas, dipindahkan ke atas. Ini fotografi yang saya mengerjakan waktu sudah mengerjakan pasien yang pertama. Pasien yang pertama itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Waktu itu kita bisa menarik, coba valuiusnya itu sampai ke atas sekali. Waktu kita pabrikasi, kita bilang bahwa memberikan kesempatan bahwa untuk pasien ini untuk hamil tanpa bayi tabung. Sesudah 3 tahun memang pasien ini hamil dan juga mendapatkan bayi perempuan. Saya tahu bayinya ini normal karena tiap tahun dikirimin foto sama pasiennya. Sekarang pasiennya sudah 20 tahun, bukan pasiennya, anaknya itu sudah 20 tahun lebih. Kita bisa preservasi fungsi ovarian itu kira-kira anggap 90% dengan mengerjakan ini. Tentu pasiennya tidak boleh diobati dengan kemoterapi yang gonadotoxic, yang bisa toksik ke kandung telurnya. Jadi sekali lagi, kalau kandung telurnya di sini, dapat radiasi. Ini tempat, ini apa, radiation field-nya. Jadi kita ovariannya itu kita bawa ke atas sama lateral. di luar tempat radiasi. Ini salah satu contohnya. Juga waktu itu kita mengerjakan ovarian cryopreservation. Jadi jaringan ovariannya dibekukan. Karena dalam sedikit jaringan ovarian itu banyak sekali follicles-nya. jadi banyak telurnya. Tapi masih eksperimental. Sekarang itu kita mengambil telurnya, kemudian dikrayopreservasi. Dibekukan. Juga kita mengerjakan laparas kopi waktu dalam kehamilan. untuk kehamilan. Untuk kehamilan itu trokarnya harus lebih tinggi. Kalau zaman dulu pakai satu trokar di sini, sekarang kita pakai trokarnya empat atau lima. Kebanyakan sih tiga atau empat. Jadi harus lebih tinggi karena ada rahimnya di sini. salah satu kekondisi yang termasuk baru itu namanya NISH atau Cesarin score defect. Jadi bekas bedah cesar tapi tidak sembuh, sempurna. Jadi ada defect-nya. nama lainnya itu NISH atau Diverticulum atau Ismosel. Kalau kita melihat dengan histroskopi, bisa kelihatan ini Ismosel. Itu di luarnya rahim. Jadi tidak keluar karena insisi bedah cesar di bedah sini. Kalau mengerjakan ultrasound, WSG, banyakan seperti V. Seperti ini di atas juga. Pasiennya mengeluh sesudah haid, sesudah mensis, karena darahnya akan kadang-kadang ketinggalan di dalam Ismosel itu sesudah mensisnya habis, masih bisa berdarah sedikit-sedikit spotting. Juga kalau kalau miomethemnya itu tipis sekali, tipis itu kira-kira 1 mm, 2 mm, 3 mm, ada resiko bahwa rahimnya bisa kecah, uterine rupture kalau hamil kemudian. Jadi harus dijahit. biasanya tapi kebanyakan tidak ada simptomnya, tidak ada kejalannya. Ini saya memberikan contoh bahwa operasi defeksi hari ini dengan histoskopi dan laparaskopi. Ini kira-kira beberapa tahun lalu saya mengerjakannya dengan Dr. Cohen dari Israel yang waktu itu dia belajar dengan kita di Kanada. Nah, ismoselnya tadi kelihatan itu darah di situ karena ini ada defeknya. Tadi itu darah peku ini sesudah itu masih kelihatan darahnya daerah sini. Jadi, juga ilustrasi bahwa kalau sesudah mensis itu bisa spotting. Bagaimana kalau kita laparaskopi untuk melihat di mana defeknya. Nah, ini dipakai histoskopi histoskopinya lampunya tetap dijalankan kemudian laparaskopinya lampunya dikurangi jadi bisa kelihatan. Nah, ini kelihatan di sebelah ini ini defeknya jadi tahu kita di mana operasinya. Si serian scar defek itu dekat sekali dengan kanan kemih jadi harus hati-hati untuk exposure-nya untuk melihat di mana si serian scar defeknya. Ini waktu diseksi piritonium di dekat kandung kemih yang sebelah atas dan cervix. Nah, ini kelihatan bahwa ini si serian scar defect-nya. Ini kelihatannya distended, ada distensi karena kita pakai balon balon di dalam uterusnya. Di dalam rahimnya kita pakai balon. Juga kalau bisa dipalpasi pakai instrument, bisa dengan tempasi ini, kita tahu bahwa ini dindingnya itu lemah. Juga kita injeksi methylene blue ke dalam rahimnya. ini kelihatan jadi ini tempat ismosel-nya. Nanti saya cepatkan supaya kemudian kita disayak dengan unipolar coterie. Karena kita injeksi methylene blue jadi kita tahu bahwa ini sudah masuk ke dalam rahim. Kemudian itunya disini ada dindingnya itu kemudian kita eksisi dan kita jahit lagi. Di pasien ini miometrimnya cuma 1 mm. Jadi di jahit-jahitnya biasa saja kita pakai namanya vlog barb suture. Jadi suture-nya pakai jahitnya tidak usah membuat simpul. Itu yang sekarang kita mengerjakan. Masih banyak yang kita mengerjakan. Juga untuk endometriosis sekarang kita mengerjakannya zaman dulu pakai kotrisasi saja. Sekarang bisa di eksisi karena untuk pasien yang kejalannya sakit-sakit lebih baik di eksisi. juga tambah lama kita tambah agresif. Kalau endometriosisnya di intestin diusus bisa juga di eksisi. Kalau ada dekat ureter juga mesti di hati-hati. Untuk hari depan ahli kebidangan itu juga akan mengerjakan reseksi dari intestin. Jadi reseksi dari usus kalau ada endometriosisnya. Yang untuk hari depan kemudiannya juga transplantasi rahim. Atau kalau kita sekarang pakai lima empat instrumen bisa juga pakai single port. Jadi insisinya cuma satu tapi bisa dimasukkan beberapa instrumen pakai satu insisi. terakhir akan saya bisa untuk ERAS Enhanced Discovery Apisturgery karena ini diadaptasi di semua institusi di dunia. Jadi mudah-mudahan diunbit juga bisa adaptasi untuk mengerjakan ERAS. untuk transplantasi rahim itu sekarang itu masih di masih experimental untuk wanita yang tidak mempunyai rahim. Mungkin karena operasi sebelumnya operasi untuk kanskanker dari cervix atau atau lahir tanpa rahim menjenitor. prosesnya itu kompleks multi langkah multi step karena perlu donornya donornya itu kebanyakan wanita yang sudah punya anak kebanyakan juga ibunya dari pasien juga pasien yang tidak punya rahim dan juga untuk mendapatkan hamil tentu harus punya sperma. donornya itu masih dari wanita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ini perlu ahli ahli bedah pembuluh darah vascular surgeon ahli ahli yang untuk immunosuppressen perlu jadi bukan ahli bedah saja tapi banyak orang yang terlibat dalam proses ini. Jadi mesti ada tim satu tim. Komplikasi dari transplant rahim itu rejection penolakan karena bukan rahim dari punya sendiri rahim orang lain jadi bisa direjeksi trombosis infeksi juga harus mendapatkan immunosuppressi dan immunosuppressi ini bisa teratogenik teratogenitas teratogenicity sesudah pasiennya punya punya bayinya punya anak rahimnya dibuang lagi karena tidak mau di immunosuppressi terus-terusan karena risiko samping immunosuppressi itu nefrotoxicitas atau risiko kegantasan jadi ini itu masih eksperimental masih dalam penelitian mungkin tidak terlalu penting untuk negara-negara yang terlalu banyak orangnya yang terakhir itu saya mau diskusi IRAS ini tuh peningkatan pemulihan secara operasi maksudnya kalau pakai IRAS ini pasiennya bisa kembali ke aktivitas normal cepat rasa sakitnya lebih rendah juga kita tidak perlu menggunakan banyak opioid tidak perlu rawat inap jadi pasiennya dikerjakan sebagai outpatient jadi kita mengerjakan waktu pagi-pagi pasiennya pulang dalam beberapa jam-jam kemudian kita mengerjakan untuk distraktomi juga kita sudah mengerjakan dengan IRAS ini juga lebih murah lebih murah untuk rumah sakit lebih murah karena pasiennya tidak usah tinggal di rumah sakit penggunaan obatnya juga lebih rendah kualitas hidupnya lebih tinggi untuk pasiennya karena pasiennya bisa kembali ke normal aktivitas cepat itu permulaan untuk mengerjakan IRAS itu ada waktu yang lebih panjang pertama-tama harus di edukasi pasiennya edukasi terus operasi kemudian pasiennya langsung pulang ini perlu perawat perlu ahli bedahnya dan juga perlu anestesi jadi sama-satu edukasi pasien kalau pasiennya anemik dikasih dikoreksi anemiknya kalau pasiennya diabetes ya di kencing gula diobati dulu pasiennya harus berhenti merokok kalau bisa konsumsi alkoholnya diturunin atau berhenti kalau pakai pil anti-hamil juga sebaiknya di stop dulu 4 minggu sebelum dioperasi karena takut trombosis persiapan kulit atau vaginanya dengan klorohexidin dan kalau ada bulu misalnya bulu dibis itu tidak boleh dikerik karena stafilokoknya bakal keluar jadi digunting saja kalau tidak digunting waktu operasi perawatnya akan menggunting sebelum operasi kalau zaman dulu kita pasiennya harus puasa dari malam sebelumnya sebelum operasi untuk iras ini mereka masih boleh makan sampai tengah malam sebelum operasi juga boleh minum sampai 2 jam sebelum operasi ini clear fluid maksudnya boleh minum air atau minum jus tapi tidak ada orange orange jus tapi tidak ada serabutnya di dalamnya saya ada pasien yang datang sebelum operasi jam 4 pagi bangun makan pizza kemudian minum susu dan kopi waktu kita melihat kita bilang mudah-mudahan aja pizzanya enak tetapi operasinya akan dibatalkan karena bahaya nah itu penting sekali clear fluid boleh minum air boleh sebelum sejam sebelum operasi kita berikan acetomenofen 1 gram kita pakai metronidazol untuk infeksi 1 gram ini sebelum operasi jadi sebelum pasiennya mendapatkan kesakitan tidak diberikan ini dulu kalau untuk histectomy saya memberikan heparin ini kenapa ini berhenti sebentar ya kenapa yang saya bener-bener ini oke nah waktu waktu di kamar operasi waktu kamar bedah anesthesiologi itu penting sekali anesthesiologisnya penting untuk menghindaran pasiennya kedinginan dipakai selimut selimut elektrik selama operasi juga pakai agen anesthesinya yang short acting tidak pakai yang long acting diberikan profilaksis untuk mual dan bentah mempertahankan ufolimi jadi pasiennya tidak terlalu dehydrasi diminimalkan opioid-opioid yang kerja panjang dan pada akhir operasi dikasih ketorola bisa intravenous bisa juga dimasukin ke dalam reken kebanyakan kita pakai masukin ke dalam reken ahli bedahnya pakai minima invasive surgery jadi tidak pakai operasi besar juga insisinya sebelum operasi sebelum disayat diinjeksi pakai markein atau bufik markein itu untuk menurunkan kesakitan sesudah operasi juga kalau ada kateter dikandung keminya langsung sesudah operasi dicabut aja karena pasiennya supaya pasiennya bisa kembali ke normal aktivitasnya lebih cepat jadi yang perlu ini bukan ahli bedahnya saja tapi anestesiologisnya penting dan juga perawat sesudah operasi kita mencoba untuk menghindarkan opioid narkotik narkoba jadi kebanyakan diberikan naproxen dan acetaminophen kalau perlu dikasih oksikodon kalau perlu sekali dikasih hadumor juga kasih dikontrol untuk mua-mua boleh pakai permen karet karena dengan permen karet itu stimulasi intestinnya intestin iya istusnya di stimulasi untuk menjegah konstipasi dikasih laksatif juga dikasih dietnya langsung sesudah kalau tidak mua-mua sesudah operasi boleh langsung makan zaman dulu itu pastinya puasa untuk beberapa hari juga mobilisasi dini kalau bisa langsung jalan sesudah operasi jadi ringkasannya itu kalau zaman dulu kita pakai laparaskopi sekarang itu pakai video pakai laparaskopi dengan tidak pakai video sekarang pakai video kemudian untuk masa depan kemudiannya mungkin teknologinya lebih baik teknologi videonya lebih baik mungkin kita pakai robotik yang tidak usah terlalu mahal yang bisa robotiknya bisa dimasukkan ke dalam laparaskopiknya laparaskopik kameranya mungkin dan iras ini bisa di aplikasi dimana saja ini untuk kebaikan pasiennya nomor satu juga untuk mengurangkan biaya waktu pasiennya di rumah sakit tidak usah tinggal di rumah sakit saya akan cepat karena membuat memberikan waktu untuk menjawab terima kasih terima kasih terima kasih saya persilahkan mungkin dari bagian sebagian onkologi sebagian urogin maupun sebagian per jadi endoklinologi untuk memberikan komentar atau pertanyaan kepada Prof. Bulandi dulu saya persilahkan siapa semoga semua sebagian peto juga saya persilahkan Hopkins Sos mungkin saya persilahkan dari sebagian dulu mungkin Pak Sarif dulu dari sebagian Pera atau Dr. Aditya yang saya persilahkan Pak Sarif untuk memberikan pertanyaan atau komentar dulu mengenai kuliah Prof. Landi terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Landi kuliah yang sangat menarik karena memang sesuai dengan harapan kita kita berharap Prof. Landi ini kan salah satu pionder dari bedah endoskopi bukan hanya di Kanada saja tapi sudah internasional sudah mendunia saya mungkin salah satu murid jarak jauh dari Prof. Tulandi saya mau belajar langsung tapi jauh jadi saya belajar dari video-video Prof. Tulandi mungkin singkatkan saja dari kami teman-teman di Divisi Fair kita memang banyak mengerjakan juga beberapa kasus laparoskopi di IA kita sudah punya tim dengan digestive prof kemudian dengan urologi juga yang single kita sudah mengerjakan juga mungkin nanti kita akan ke Vino yang menarik menarik mengenai mungkin nanti mohon komentar dari Prof mengenai abdominal sirklaser jadi saya pernah menonton video Prof. Tulandi pada waktu IFGE dipresentasikan mengenai abdominal sirklaser itu sangat menarik sangat challenge karena biasanya kita sirklaser buat bawah jadi mungkin resikonya tidak terlalu besar sedangkan ini kita harus membuka berdekatan dengan arteri uterina itu kan membutuhkan keterampilan yang sangat tinggi dan kira-kira dari Prof bisa memberikan komentar kira-kira pada kasus apa dan pada usia kehamilan berapa yang Prof pernah kerjakan satu lagi mungkin mohon tanggapan mengenai ovalim drilling itu adalah di bidang endokrin kita ada suatu statement yaitu katanya kalau hormon LH-nya itu di atas 10 sebaiknya dilakukan drilling dulu sebelum dilakukan stimulasi bagaimana kira-kira pendapat dari Prof Tuhan terima kasih untuk abdominal sirklas itu kita tidak mengerjakan untuk semua orang yang punya incompetence cervix kebanyakan yang incompetence cervix itu sirklasnya dari bawah vagina kita mengerjakan abdominal sirklas itu kalau pasiennya sudah yang vaginal sirklasnya gagal jadi kebanyakan kalau dapat sirklas dari vagina tapi pasiennya tetap kehilangan bayinya baru kita mengerjakan abdominal sirklas jadi tidak semua orang dikerjakan abdominal sirklas untuk ovirendrileling itu juga kita mengerjakan kita publikasi memang dulu itu untuk ovirendrileling memang hasilnya baik tetapi ada risikonya risikonya itu seperti saya bilang perlengketan dia juga bisa menopos sendiri untuk wanita muda kalau wanita yang muda pengen punya pengen hamil kemudian jadi menoposa itu kan tragedinya besar sekali jadi kita tidak mengerjakan lagi juga karena ada kemajuan dari bayi tabung jadi pakai bayi tabung kalau tidak pakai stimulasi saja pakai mungkin tau masih ada atau tidak klumifen kita pakai elektrosol di sini kalau tidak pakai gonadrotropin memang ada risiko hyperstimulasi tapi bisa pakai bayi tabung jadi dengan adanya bayi tabung itu kita sudah stop sudah mengerjakan lagi ovirendrileling terima kasih Prof. Landi terima kasih saya Prof. Landi mungkin dari Vito mungkin Dr. Besari ada pertanyaan atau komen dulu belum dengar suaranya belum dengar selamat malam Prof. Tulandi selamat malam kan anda dari divisi Vito Maternal kami di Dampil Warta sering rencananya kita mengarah ke vetoskopi dan akhir-akhir ini kehamilan scar itu cukup banyak nah mungkin Prof. Tulandi bisa memberikan komentar what next of the science of vetoskopi kemudian yang kedua Prof kami ini di Indonesia itu banyak sekali varian-variasi klinis yang mungkin berbeda dengan Kanada kedepannya mungkin Prof kami juga akan memohon Prof. Tulandi untuk bisa misalnya ada joint research misalnya kita punya variasi-variasi klinis yang macam-macam maka mungkin komentar Prof bisa kita masukkan dalam suatu penelitian itu harapan kami kami bisa bekerja sama di antara usaha penegro dengan di Kanada demikian Prof. Sama-sama malam ya terima kasih terbesar mungkin Prof. Belandi menganggap ya kita saya tidak mengerjakan fitoskopi fitoskopi kebanyakan dengan maternal mental medicine untuk penelitian saya selalu tangannya terbuka untuk penelitian padahal dalam 2 tahun yang lalu dengan dokter Suartana dan dokter di Indonesia di fakultas di universitas di Indonesia kita sudah menandatangan tanganan tanda tangan MOU Memorandum of Understanding jadi kita ada kerjasama dengan Universitas Indonesia jadi saya sering memberikan kuliah ke Universitas Indonesia juga sekarang ada penelitian dengan Universitas Indonesia minggu depan saya ada tesis untuk PhD tesis untuk dokter Yanni dari UI juga kita punya penelitian kalau tidak salah dengan dokter Muharam yang sedang publikasinya sudah dikirim ke jurnal untuk publikasi jadi saya memang kerjaan saya publikasi jadi saya akan very welcome to do research universitas makasih dokter Sari sudah terima kasih mungkin disini ada dari Urokin saya silahkan selamat malam kepala bagian ini kepala bagian offskin selamat malam saya Aruf Yadi dari bagian Urokinikologi dari bagian kami memang belum banyak tetapi sudah mulai melakukan operasi dengan minimal impasif beberapa antara lain adalah satu serpeksi satu propupeksi dan juga davidoc untuk vagina ada beberapa operasi davidoc kami yang tidak sulit untuk pull through dari beritoneum untuk ke infasi berugina mungkin ada tips bagaimana kita bisa untuk menarik beritoneum kadang-kadang pendek sekali hanya bisa sampai di sepertiga bawah dari bagian sehingga agak menjadiskan setelah penyembuhannya yang sisa yang tidak terkena beritoneum saya tidak bisa jawab karena bukan bidang saya saya lebih reproduktif endokinologi urologi kita punya ada dokter-dokter yang spesialis untuk uroganeknologi sorry tidak bisa menjawab baik terima kasih terima kasih mungkin dari onkologi kalau belum monggo siapa ya saya persilahkan selamat pagi selamat malam mungkin saya dari bagian sebenarnya ini malam masih hasil yang kurang bisnis sama bisa sesisi dengan malin pasif kita bisa sesenanya secara detail mempunyai paskuler kita bisa lihat lebih besar tapi dimana terima kasih mungkin tidak tidak mungkin kita untuk mahasiswa itu yang yang punya juga mohon maaf profilan lain kalau kita belum bisa ikut itu aktif dan mahasiswa ini kita harus memaksimalkan bapak kita sebaik tapi terus kita juga ingin kita harus bisa karena memang banyak manfaatnya tapi juga waktu learning yang banyak mungkin itu profilan di profilan di sawah-sawah ya profilan dia komentar iya permulaan sih memang waktu learning curve waktu kurva belajar itu lama waktu sekarang ada dokter-dokter yang baru tapi bukan terlalu baru pengen belajar histrectomy dia mengerjakan 4 jam tapi kalau orang yang yang sudah pengalaman itu paling juga sejam setengah untuk kerjaan histrectomy untuk oncology kebanyakan di sini dikerjakan dengan laparas kopi dan juga robotik mereka senang robotik terutama kalau pasiennya terlalu obese tapi ini untuk masa depan itu sebaiknya di aplikasi laparas kopi minimally invasive itu kebanyakan ganaecology di sini pakai minimally invasive terima kasih jadi memang ke depan memang perlu mengembangkan hanya masalahnya di Indonesia mungkin tahapnya lebih ke layanan karena banyak pasien yang antri itu saja belum tercover dengan baik itu permasalahnya mungkin dari kimsas mungkin data-data kenyataan di Indonesia bagaimana ada atau mengikuti perkembangan minimal invasive di Indonesia data-data kalau tidak ada saya persilahkan pada question and answer mungkin dari panitia membacakan pertanyaan yang masuk ya tolong dari panitia pertanyaan yang masuk ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk prof landi ini pertanyaan dari beberapa residen kami prof pertama adalah dari dokter abit awliya selamat pagi prof mohon izin bertanya mengenai mekanisme kejadian endometriosis yang mencapai organ jauh seperti paru atau fingertip dan mohon penjelasan mengenai patofisiologinya karena pada saat ini teori retrograde flow itu masih memungkinkan namun pada pasien-pasien itu kira-kira bagaimana prof untuk patofisiologinya terima kasih prof mungkin itu pertanyaan pertama silahkan prof ya ya endometriosis di paru-paru itu bisa terjadi mulainya dari retrograde menstruation jadi dari darahnya itu masuk ke dalam rongga piritunium terus karena ada sirkulasi dari cairan di dalam piritunium itu masuk ke banyakan di sebelah kanan karena begitulah sirkulasinya juga banyak defek di diafragma di sebelah kanan kadang-kadang memberikan nemotorax nemotorax atau hemotorax kalau hemotorax itu ada hubungan dengan endometriosis sebanyakan hemotorax atau nemotorax itu waktu height waktu mensis jadi juga mungkin ada teori dari immunologic teori jadi tidak semua orang yang dapat petrograd menstruasi karena itu selalu sering sekali mendapatkan endometriosis jadi satu grup wanita itu punya mekanisme untuk menghindari endometriosis yang lain karena tidak punya immune system mendapatkan endometriosis itu jadi kombinasi dari retrograde menstruasi menstruasi yang retrograde itu bukan penyebabnya karena itu sering sekali semua wanita juga punya retrograde menstruasi tapi ada yang satu wanita satu grup tidak mempunyai imunis tidak punya immune system yang satu lagi punya immune system baik terima kasih atas jawabannya kemudian mohon izin membacakan pertanyaan kembali ini dari dokter Oriza Zulkarnain izin bertanya kepada prof pada pasien endometriosis bilateral yang besar dan merencanakan IVF apakah ovarian kistectomy masih menjadi pilihan atau cukup dry drainage kista dan menjadikan stimulasi ovarium bagaimanakah teknik terbaik untuk mempertahankan ovarian kistectomy telur tanpa dioperasi jangan dioperasi karena memang kalau operasinya terlalu agresif fungsi ovariannya bisa turun kalau tidak perlu jangan dioperasi kalau dioperasi kalau kistanya terlalu lengket dengan jaringan kandung telur jangan dipaksa di drain aja dikeluarin kemudian dikotrisasi bedanya kalau tidak dibuang kistanya semua recurrence state-nya lebih tinggi jadi lebih akan kemungkinan mendapatkan kista lagi tapi yang perlu untuk wanita-wanita yang ingin hamil itu bukan dipaksakan untuk mengeluarkan mengbuang kista yang paling penting itu pasiennya harus hamil sesudah punya keluarga bisa saja dioperasi tapi sementara ini yang penting itu objektifnya membantu wanita-wanita itu untuk mendapatkan hamil lanjutkan terima kasih ya lanjutkan baik Prof ini ada satu lagi pertanyaan selamat malam Profesor Bagaimanakah tanggapan Profesor mengenai tata laksana mioma uteri non-surgery seperti pemberian obat maupun embolisasi apakah hal tersebut dirasa efektif Prof terima kasih untuk mioma embolisasi itu harus hati-hati terutama untuk wanita yang masih muda yang mau punya keluarga karena embolisasi itu bisa juga menurunkan fungsi ovarium karena partikelnya itu bisa masuk ke ovarium artery artery ovarica jadi malahan ada kasus-kasus yang pasiennya mendapatkan menopause juga yang dini karena itu tetapi kalau tidak ada menopause dini sedikitnya fungsi kandung telurnya itu bisa turun jadi sebaiknya tidak mengerjakan embolisasi untuk wanita yang ingin berkeluarga juga kalau misalnya hamil pasiennya ada risiko untuk mendapatkan bayi prematur bayinya bisa kecil growth retardation bisa juga placenta akreta jadi sebaiknya tidak mengerjakan embolisasi untuk medical treatment kebanyakan treatment medical itu tidak tidak permanen bisa dikasih generis agonis kayak di Indonesia itu tak pros tapi itu tidak permanen atau generis antagonis like orinisa juga tidak permanen kebanyakan kalau pernikasi dioperasi di meomeknomi terima kasih terima kasih prof kemudian ini ada pertanyaan dari salah satu staff kami dokter yuli tristion konsultan mohon izin pertama bertanya jika pasien adenomiosis yang hendak menjalani IVF cycle apakah sebaiknya dilakukan reseksi adenomiosis seperti osada teknik atau cukup dilakukan supresi GNRH sebelum cycle terima kasih operasi untuk adenomiosis itu harus hati-hati karena banyak pendarahan juga bisa mendapatkan perlengketan kemudian dan yang lebih penting lagi dinding dari rahimnya itu bisa tipis jadi bisa kemungkinan uterine rupture rahimnya pecah itu ada kalau tidak juga kalau adenomiosis itu adenomiosis itu diffused jadi seluruh miometrium itu ada adenomiosis dioperasi itu bisa meninggalkan rahim yang tidak bisa berjalan untuk mendapatkan untuk kehamilan sebaiknya diberikan jenare cajat tiga bulan sebelumnya kemudian dikerjakan bayi tabung itu memang sekarang itu memang protokolnya itu kasih jenare cajat tiga bulan sebelumnya kemudian bayi tabung jadi tidak usah dioperasi kecuali kalau adenomiosis itu vokal kalau vokal itu memang gampang dioperasi seperti mioma lanjutkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada pertanyaan kembali mengenai penggunaan radiofrequency applation pada kasus untuk mioma apakah sudah recommended untuk penggunaan RFR tersebut untuk mioma memang selesai pekerjaan tetapi buang waktu lagi juga tidak membuat tidak miomnya tidak dibuang jadi sekarang kalau ada ada takut ada sarcoma kalau misalnya ada sarcomanya ya tidak berjalan radiofrequency applation memang berjalan tapi tapi ada risiko meninggalkan keganasan juga beberapa tahun yang lalu ada kasus radiofrequency applation semua semua miomanya di distruksi waktunya itu lama sekali mengerjakannya juga mahal terima kasih ini cukup banyak pertanyaan yang masuk ke panitia berikutnya adalah pertanyaan dari dokter rumah saya penuh tentang pasien dengan kasus nyari pas kalaparoskopi overreconomy karena secara estrogen masih diproduksi oleh pasien di bawah 10 tahun yang nomor dua apakah tata laksana medikament yang dapat dibatikan pasien sebentar saya ulangi pertanyaannya untuk pasien endometrioma sesudah operasi perlu memberikan pengobatan maksudnya karena secara teori masih bisa ditunjuk oleh pelajar adrenal estrogen kebanyakan tergantung kalau pasiennya ingin hamil sesudah operasi itu sesudah operasi itu kemungkinan hamil itu lebih banyak tergantung saya sih kebanyakan tidak memberikan pengobatan sesudah operasi sesudah operasi disilahkan pasiennya untuk hamil karena waktu itu kemungkinannya untuk hamil lebih besar kecuali kalau endometriosisnya terlalu ekstensif kita tidak bisa eksisi semua ya kepaksa diberikan generasi agonis juga dengan memberikan generasi agonis itu kita pasiennya lebih lama lagi untuk hamil harus beberapa bulan sebaiknya sebaiknya sih hamil langsung kalau bisa bisa kemudian kalau ada nyeri di sini pertanyaan seandainya ada nyeri nanti sering memberikan terapi medikament mentosanya apa oke gantung kalau pasiennya tidak mau hamil pakai kontrasi kontrasi kalau pasiennya kalau pasiennya tidak mau hamil kita pakai kontrasi kontrasi oral kalau tidak pakai kontrasi oral bisa juga disini ada namanya BISAN itu Dione Gestel atau Intrautrine Kontraseptive Device namanya Mirena atau Kilena atau GnRH agonis Lubron atau Tapros Indonesia Sekarang juga kita punya GnRH antagonis namanya Orilisa Tapros atau Lubron itu efek sampingnya banyak jadi kalau bisa pakai kontrasi field saja atau Mirena kalau pasiennya ingin hamil kebanyakan kita pakai naproxen dengan acetaminophen terima kasih masih ada ada pertanyaan yang belum bersama masih ada Prof ya silahkan sambil menunggu dokter Asma Prof Tulandi ini ada pertanyaan dan di luar ini ini Prof apa tips dan trik supaya bisa menulis textbook dan artikel ilmiah yang begitu banyak seperti Prof Tulandi apa tips Prof untuk bekal telak kami para calon spesies of therapy ini dimaksudkan nantinya Prof yang paling penting untuk penelitian itu mendapatkan mentor pertama kali mendapatkan mentor mentornya harus orang yang sudah bisa menulis sudah mendapatkan sudah sering publikasi itu nomor satu untuk untuk kebanyakan mentornya juga membantu baik banyak pertama kali saya nulis makalah itu saya ganti-ganti kira-kira sepuluh kali tapi mentornya terus-terusan membantu saya sesudah sekali yang kedua kali lebih gampang tiga kalinya lebih gampang kemudian jadi ketagihan pengen publikasi kalau buku itu tergantung buku itu nomor satu bikin buku itu tidak buku kedokteran itu bukan untuk mendapatkan uang buku kedokteran itu bukan untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan satisfaction jadi senang untuk sendiri juga banyak teman-teman yang perlu buku ini makanya saya nulis buang waktu sekarang sih buku itu tidak terlalu penting karena kita punya internet kita ada up to date saya nulis di up to date itu kira-kira ada 16 makalah tiap 3 bulan kita di-updating jadi buku itu tidak populer lagi kecuali buku-buku utang teknik misalnya laparaskopi atau istroskopi untuk teknik itu masih berguna untuk ilmiah itu sudah rendah kebanyakan pakai internet atau publikasi jadi buku itu tidak terlalu penting lagi sekarang karena ada internet lebih cepat kalau buku sudah nulis sudah keluar sudah kita sudah terlambat 3 tahun kalau kalau sudah saya ada pertanyaan pada yang meneruskan pertanyaan dokter yuli ya sekarang kan selain laparaskopi untuk adenomiosis sekarang ada haibu bagaimana sekarang perkembangan haibu di kanada karena ini kan baru bagaimana jadi mahal dan ini baru itu yang ada dokter namanya kalau tidak salah dokter Vincent dari dari Hongkong dia mengerjakan banyak Vincent Chung itu dulunya di Vancouver kalau tidak salah masih belum terlalu populer lagi juga mahal sebaik kalau kita sih untuk nyam yang tidak operasi itu memang bisa mengerjakan seperti itu seperti magnetik resonance pakai MRI fokus memang agak populer tapi terlalu mahal juga untuk tidak terlalu efisien jadi kalau untuk kita dikerjaan saja operasi tetapi tetapi biadanya masa depannya juga bagus karena tanpa operasi jadi itu sangat menjanjikan jadi artinya mungkin kalau berkembang sangat bagus tetapi sampai saat ini di bidang kita baru ada adenomiosis yang dikerjakan tetapi untuk kista endometriosis untuk miom untuk miom adenomiosis untuk adenomiosis itu tidak terlalu efektif karena kalau adenomiosis difus seluruh uterusnya seluruh rahimnya ada adenomiosis tidak bisa kalau dipakai haifu juga bisa seluruh rahimnya bisa didestruksi bisa rusak jadi tidak bisa punya anak malahan kalau kista endometriosis bisa tidak terlalu bisa dilihat pakai yang kista oh yang kista mungkin belum di terdapat itu yang yang kita mengejabat itu kadang-kadang pakai skleroterapi skleroterapi pakai ultrion dimasukkan alkohol ke dalamnya 95% atau 98% alkohol tapi harus hati-hati karena kalau alkoholnya keluar kandung peritonium bisa dapat perlengkapan dari saya pertanyaan yang saya cukupkan masih asli Anda nah itu dokter ini tanyanya terima kasih Prof saya dokter Inu Mojandro dari sub-bagian Fair Prof Turalandi salam kenal saya ingin menanyakan mengenai transplantasi uterus tadi Prof jadi apakah memungkinkan pengerjaannya dengan laparoskopi yang artinya hasilnya cukup bagus misalnya dengan pemakan laparoskopi yang kedua mengenai transposisi tadi Prof jadi pasien-pasien dengan cancer sering tidak cukup menggunakan radiasi tapi juga sering menggunakan situs statika kombin jadi apakah juga ada mungkin Prof Turalandi punya pengalaman mengenai penggunaan obat-obatan selain preservasi uterus dengan visin ya Prof ya dengan freezing eh maaf ovarium freezing ovarium tapi dengan menggunakan obat-obatan dan kombinasi dengan transposisi Prof misalnya seperti PNRH agonis atau yang lainnya Prof terima kasih untuk 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 pasien yang harus mendapatkan kemoterapi untuk cancer dari rectum itu kalau diberikan 5FU fluoro uracil itu tidak apa-apa karena fluoro uracil itu tidak gonadotoxi tapi kalau mendapatkan alkylating agent kayak mitomisin platinum percuma operasi juga karena kemoterapinya bakal destruksi ovariumnya di penelitian di tipus bisa memang bisa proteksi ovarium tapi proteksinya tidak terlalu besar jadi kalau pasiennya akan diobati dengan kemoterapi yang toxic ke ovarium ovarium transposisinya tidak akan jalan percuma jadinya untuk satu lagi untuk transplantasi rahim untuk untuk donornya bisa diberjakan dengan laparaskopi tapi seperti radikal histrectomy jadi tembuluh darahnya harus panjang jadi yang dibuang itu pembuluh darahnya juga harus ikut untuk donor yang sudah meninggal ya gampang tapi untuk donor yang masih hidup risikonya lebih besar sekarang itu masih untuk di transplantasi masih pakai laparatomi ini ya terima kasih wanita wanita 19 tahun sudah kita lakukan surgery surgical staging kita angkat semua karena sudah advanced dan tipenya epithelial pertanyaan saya ini pasien rencana akan kita berikan kemoterapi tapi yang bersangkutan kan masih usia reproduksi masih butuh hormonal lagi kapan kita memberikan hormon replacement terapi pada pasien ini apakah setelah kemoterapi selesai atau bersamaan dengan pemberian kemoterapi ini itu pertanyaan pertama kemudian yang kedua pada pasien-pasien endometrial cancer yang usia reproduksi yang stadium awal kadang kita lakukan konservatif dengan kadang memakai mirena setelah perawatan konservatif jika itu berhasil kapan kita boleh melakukan apa itu seperti induksi ovulasi atau program untuk hamil karena kita akan memakai estrogen lagi yang akan mungkin memacu timbulnya endometrial cancer lagi mungkin itu terima kasih untuk kalau pasiennya akan diobati dengan kemoterapi yang kemoterapinya yang toksik ke ovarian salah satu karena mudah-mudahan hasilnya hamil kalau waktu hamil progesteronnya akan naik jadi itu juga perfeksi untuk rahimnya terima kasih masih ada dari question and answer Dr. Busari masih ada sepertinya sudah terjawab yang dari yang pertanyaan lain semua langsung secara resen tadi kalau tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri kuliah ini dan diskusi ini dan sekali lagi terima kasih kepada Prof. tugas kulandi yang telah meruangkan waktu dan membantu kita untuk lebih maju di dalam minimal invasif ini sehingga harapan kita kita tidak ketinggalan dengan yang lain saya kira sekian terima kasih saya kembalikan kepada panitia saya perserahkan tetap terima kasih Prof. Nur terima kasih Prof. Tulandi atas diskusinya yang sangat menarik ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan baik dari staff maupun dari para residen kita dan sudah dijawab dengan sangat baik dan mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk bisa dijadikan sebagai topik riset berikutnya baik saat ini kita akan hampir mendekati acara kita telah mendengarkan closing remarks dari moderator saat ini kita akan melakukan penyerahan sertifikat secara virtual dari moderator kepada Prof. Tulandi sebagai pembicara berikut ini kami tampilkan sertifikat yang akan kami berikan kepada Prof. Tulandi selaku pembicara tayangkan saya tersingkatnya tayangkan sudah baik ya sambil kami ingatkan dari panitia untuk para partisipan dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami tayangkan di kolom chat untuk dapat mengisinya serta mungkin memberikan testimoni mengenai acara ini di kolom chat juga dari ini sertifikatnya sudah kita tayangkan jadi terima kasih Prof. Tulandi jadi tidak hanya yang bisa kita memberikan dalam kuliah ini hanya kecuali sertifikat yang elektronik tadi jadi tetapi sangat berarti bagi kita semua dan mungkin sertifikat ini bagi Prof. Tulandi hanya sekedar kenangan-kenangan kenangan-kenangan bahwa Prof. Tulandi sangat masih sangat menaruh perhatian terhadap kita-kita ini dan kita mohon juga bantuannya di kemudian hari agar kita juga bisa lebih meningkat khususnya di dalam minimal infasis surgery jadi mohon untuk diterima dengan baik saya persilahkan bertertugas tugas Tulandi untuk menerimanya dan mungkin ada sepatah kata dua patah kata dari sekian terima kasih banyak Prof. Nur sertifikat ini akan saya gantung di di kamar saya bukan kamar kamu kamar studi saya akan saya gantung terima kasih banyak saya bersedia untuk penelitian kalau kalau ada kasus-kasus yang banyak di Semarang dan tidak ada di negara lain atau tidak ada di negara kita bisa mengenjakan penelitian juga saya bulan Desember akan memberikan kuliah ke Universitas Sumatera Utara jadi jangan malu-malu kalau mau berhubung dengan saya punya ada email saya selalu setuju untuk selalu siap untuk menjaga penelitian juga tentu dokter Suartana yang karena dari Indonesia juga akan membantu dokter Suartana itu ahli epidemiologi jadi kita akan membantu kalau diminta terima kasih banyak terima kasih Prof jadi kita teruskan angan-angan dokter pesari jadi pertama kasus-kasus bisa diteriti bersama dengan konsultan Prof. Landi kemudian juga tadi penerbitan ilmiah jadi hasil-hasil penelitian bisa mempermudah bisa masuk majalah internasional begitu Prof. tadi saya kira intisari dari dokter pesari tadi sekian terima kasih saya kembali ke panitia lagi sudah diterima dengan baik terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Kemudian untuk Prof. Nur sebagai moderator kami dari panitia juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya berupa sertifikat sebagai moderator karena telah membawa acara pada pagi hari ini dengan sangat baik Alhamdulillah dan mohon diterima Prof. Nur untuk sertifikat dari panitia terima kasih terima kasih akan sama saya sampai akhiran terima kasih kepada panitia sertifikat terima kasih baiklah kita akan melakukan sesi foto bersama yang kedua karena sepertinya tadi di awal masih banyak dari partisipan yang belum bergabung dengan kita di acara webinar pada pagi hari ini dimohon kepada para partisipan untuk dapat menghidupkan kameranya masing-masing karena kita akan berfoto saya foto dari lantai tiga bagian obsektri ginekologi fakultas di Bonagoro satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga satu lagi satu dua tiga terima kasih kepada tim IT yang telah membantu jalannya acara ini Alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di penghujung acara kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Kulandi dari Medjir University Kanera sebagai pembicara Prof. Nur Pramono dari Universitas Tiponogoro sebagai moderator serta seluruh staff dan partisipan yang hadir pada webinar kali ini semoga kita semua mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat untuk bisa diaplikasikan dalam praktika sehari-hari baik sebagai seorang klinisi maupun seorang peneliti dan semoga dapat terjalin kerjasama yang baik antara kedua institusi di bidang pendidikan dan penelitian di masa depan begitu ya Prof. Tolandi ya oke saya Rasmaida mewakili panitia mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas semua terjadi selama online lecture ini berlangsung terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kami ucapkan selamat pagi dari Semarang Indonesia selamat malam untuk Montreal Sanada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dari Semarang Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat pagi dari Semarang Indonesia selamat pagi dari Semarang Indonesia sekali lagi kami ingatkan kepada para partisipan untuk dapat mengisi lembar daftar hadir pada kolom chat yang sudah disediakan selamat pagi dari Semarang Indonesia selamat pagi dari Semarang Indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton